Intro Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris melantik tim gugus tugas penyelenggara pengembangan anak usia dini atau PAUD Holitif Integratif Kegiatan tersebut bertepat di gedung pola kantor Gubernur Jambi Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris melantik tim gugus tugas penyelenggara pengembangan anak usia dini PAUD Holitif Integratif Pada Rabu siang yang bertepat di gedung pola kantor Gubernur Jambi Dalam sambutannya Gubernur Jambi Al-Haris menginginkan kesejahteraan para guru PAUD dikarenakan penghasilan guru PAUD sangat minim Maka dari itu Gubernur meminta para gugus tugas turun langsung ke PAUDESA guna mengetahui bantuan anggaran yang bisa dianggarkan untuk para guru PAUD dan sekolahnya Kita berikan anak usia dini holistik dan integratif Nah tujuannya apa? Pertama kita ingin supaya pola pendidikan anak-anak PAUD ini sama sepulsi Jambi Meskipun dia tinggal di daerah terkunci dan sebagainya Tapi sama metode, kurikulum dan sama pola-pola pendidikannya Nah kita berharap dari sejak usia dini mereka diberikan pendidikan, pengetahuan sampai masuk ke mana TK, sampai SD, SMP, SMA, SMK sampai masuk ke perubahan tinggi Ketumunan awal mereka adalah pendidikan anak usia dini Di mana mereka mulai tumbuh jadi seorang anak, dia kita berikan pendidikan yang baik untuk mereka Sehingga mental mereka akan terlihat, karakternya akan terbangun dengan baik Kemudian juga moralnya juga akan mengikuti itu semuanya Itu aja itu Di tim bus tugas kita bentuk Saya tahu persoalan besarnya adalah sampai hari ini gaji guru PAUD di desa-desa hampir ditahanan Mereka itu ngajak setiap hari Tapi mereka ada yang 100 ribu yang diterima dari dana-dana desa Ya kan? Nah saya kira pasti tidak cukup Ketika mereka fokus mendidik anak-anak itu Dari pagi sampai siang Ada yang juga yang dua kelas, dua jam, dua sip yang masuk Nah saya kira apa yang kita bisa lakukan untuk mereka Nah kalau dana BKBK itu 10 juta yang kita berikan kepada guru-guru PAUD Nah ini langkah kita saya kira Paling tidak kita berikan mereka semangat Ya, mereka spirit untuk berjuang Nah maka untuk mendidik anak-anak Jambi yang kita cintai Alharis berharap semoga guru PAUD di Provinsi Jambi bisa disejahterakan Karena PAUD adalah dasar pendidikan untuk anak-anak usia dini yang bisa berprestasi Reporter BTV Rio melaporkan dari Kota Jambi